Al-Fatihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin Keluarga muslim, para pemirsa Salam TV Yang dirahmati Allah SWT Dimanapun anda berada Senang sekali pada kesempatan kali ini Saya Irham Dongoran Dalam 30 menit ke depan Insya Allah akan menemani Waktu lihat anda sekaligus menambah Wawasan keilmuan kita tentang Tafsir ayat-ayat Al-Quranul Karim Dalam acara program Bedah Tafsir Baik keluarga muslim yang dimilihkan oleh Allah SWT Bagi keluarga muslim yang ingin berpartisipasi Menanyakan beberapa pertanyaan Dalam acara kita ini Atau dalam program kita ini Bisa di emailkan melalui email kita Yaitu salamtelepisi gmail.com Baik salam TV yang dimilihkan oleh Allah SWT Para pemirsa dimanapun anda berada Pada episode kali ini kita akan membahas Tentang surat Al-Fatihah Atau Tafsir surat Al-Fatihah Kamu muslimin, para pemirsa keluarga muslim Yang dimilihkan oleh Allah SWT Siapa di antara kita yang tidak kenal dengan surat Al-Fatihah? Tentunya saya rasa semua kita sudah mengenal Bahkan anak-anak kita yang berumur 1, 2 tahun atau 3 tahun pun Sudah bisa menghapal Al-Quran Al-Karim Maaf, maksud saya bisa menghapal surat Al-Fatihah Apalagi kita yang sudah dewasa tentunya Sudah tidak asing lagi ini surat Apalagi surat ini selalu kita ulang-ulangi Dan kita baca dalam setiap solat 5 waktu Yang kita lakukan setiap hari Oleh karena itu ada pentingnya kita pelajari Tafsir surat Al-Fatihah ini Insya Allah bisa menambah Bawasan keilmuan kita Sekaligus juga menambah Kekhusukan kita di dalam solat Ketika kita membaca surat Al-Fatihah tersebut Para pemirsa Salam TV Keluarga muslim Dimanapun Anda berada Semoga Allah SWT merahmati kita semua Yang pertama Yang pertama perlu kita ketahui Yang ingin saya sampaikan Surat Al-Fatihah ini mempunyai banyak nama Jadi dalam Al-Quran Al-Karim Ada kadang surat itu tidak hanya satu saja namanya Sebagai contoh surat Baru'ah Disebut juga dengan surat Tawbah Surat Al-Mu'min Disebut juga dengan surat Ghafir Nah begitu juga dengan surat Al-Fatihah Juga mempunyai beberapa nama-nama Selain surat Al-Fatihah Yang akan kita sebutkan insya Allah Pada kajian kali ini Salah satunya dikatakan oleh para ulama Adalah Fatiha itu sendiri Artinya termasuk salah satu nama dari surat Al-Fatihah Adalah Fatiha Kenapa dikatakan surat Al-Fatihah itu Fatiha? Kata ulama dikarenakan surat Al-Fatihah itu adalah Fatih Fatih artinya adalah pembuka Artinya Al-Quran itu adalah merupakan pembuka mushab Yang mana Al-Fatihah ini berada di awal surat dalam Al-Quranul Karim Tentunya pembuka di sini berarti adalah Tentunya karena dia berada di awal surat Bukan berarti dia itu merupakan pembuka turunnya Al-Quran Bukan Sementara kita ketahui bahwasannya yang pertama kali turun Al-Quran Bukanlah surat Al-Fatihah Menurut yang rajih dikatakan oleh ulama Namun yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq Para pemirsa keluarga muslim Dan juga para pemirsa salam tipi yang dimilihkan oleh Allah SWT Nama yang kedua adalah Ar-Ruqyah Jadi surat Al-Fatihah itu juga disebut dengan surat Ruqyah Artinya surat Al-Fatihah itu bisa dijadikan sebagai Ruqyah Hal ini disebutkan dalam sebuah hadis Bahwasannya Ada salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW Melewati satu kampung Waktu itu Tiba-tiba Warga kampung tersebut ada yang tersengat kalah jengking Maka mereka minta kepada sahabat tersebut untuk memberikan Ruqyah Maka beliau membacakan surat Al-Fatihah Setelah kejadian ini Maka dilaporkan kepada Rasulullah SAW Maka Rasulullah mengatakan Wama adarokama Ruqyah Kok tahu kamu itu bahwasannya surat Al-Fatihah itu merupakan surat Ruqyah Nah dalam hal ini seolah-olah Rasulullah SAW Ingin memberitahu kepada sahabat tersebut bahwasannya Surat Al-Fatihah adalah merupakan surat Ruqyah Nah nama lain juga surat Al-Fatihah itu adalah As-Saba' Al-Mathani As-Saba' Al-Mathani Sab' artinya tujuh Al-Mathani artinya Al-Mutakarril Yang berulang-ulang Artinya tujuh ayat yang berulang-ulang Tujuh ayat yang berulang-ulang Maksudnya tujuh ayat yang selalu kita baca berulang-ulang dalam surat kita Dalam hadis Riwayat Tirmidhi Rasulullah mengatakan Alhamdulillah Ummul Kitab Wa Ummul Quran Was-Saba' Al-Mathani Surat Al-Fatihah adalah merupakan Ummul Kitab Dan juga Ummul Quran Dan juga disebut juga kata Rasulullah SAW As-Saba' Al-Mathani Para pemirsa Salam tipi yang dimilihkan oleh Allah SWT Termasuk juga diantara nama surat Al-Fatihah itu sendiri adalah Sebut dengan surat As-Sifa' Surat As-Sifa' itu artinya obat Dalam sebuah hadis Riwayat Tirmidhi Bahwasannya Rasulullah SAW Al-Fatihah Al-Fatihah itu adalah merupakan obat atau penawar bagi segala bentuk racun atau hal-hal yang berbisa Nah ini juga termasuk salah satu nama dari surat Al-Fatihah itu sendiri Ada juga lagi nama lain Di antaranya adalah Ususul Quran Para pemirsa salam tipi yang dimilihkan oleh Allah SWT Jangan kemana-mana Saya akan kembali setelah yang satu ini Tetap di Bedah Tafsir Terima kasih telah menonton